Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 11 November 2023 Bersama Romo Willem Pau Dari Semarang Selamat mendengarkan Berkah Dalam Salam Damai Sejahtera Berlimpahkan Harta Kekayaan Surgawi Para Sahabat Fresh Juice Yang Berbahagia Dari Paroki Kebondalem Semarang Saya Romo Willem Kembali mengaturkan Juice Rohani Yang Segar Kali Ini Dengan Kata-Kata Kunci Hartawan Surga Juice Segar Ini Saya Race Dari Kutipan Injil Yang Dibacakan Di Gereja Katolik Hari Ini Yakni Dari Injil Lukas 16 Ayat 9-15 Demikian Bunyinya Yesus Berkata Kepada Murid-Muridnya Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergunakan Mamon Yang Tidak Jujur Supaya Jika Mamon Itu Tidak Dapat Menolong Lagi Kalian Diterima Dalam Gemah Abadi Barang Siapa Setia Dalam Perkara-Perkara Kecil Ia Setia Juga Dalam Perkara-Perkara Besar Dan Barang Siapa Tidak Benar Dalam Perkara-Perkara Kecil Ia Tidak Benar Juga Dalam Perkara-Perkara Besar Jadi Jika Kalian Tidak Setia Mengurus Mamon Yang Tidak Jujur Siapakah Yang Akan Mempercayakan Harta Sejati Kepadam Dan Jikalau Kamu Tidak Setia Dalam Harta Orang Lain Siapakah Yang Akan Menyerahkan Hartamu Sendiri Kepadam Seorang Hamba Tidak Mungkin Mengabdi Dua Tuan Karena Jika Demikian Ia Akan Membenci Seorang Dan Mengasihi Yang Lain Atau Ia Akan Setia Kepada Yang Seorang Dan Tidak Mengindahkan Yang Lain Kalian Tidak Dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Kepada Mamon Semuanya Itu Didengar Oleh Orang-Orang Parisi Hamba-Hamba Uang Itu Dan Mereka Mencemoohkan Yesus Maka Yesus Berkata Kepada Mereka Kalian Membenarkan Diri Di Hadapan Orang Tetapi Allah Mengetahui Hatimu Sebab Apa Yang Dikagumi Manusia Dibenci Oleh Allah Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para Sahabat Kristus Para Hartawan Surga Saya Menyebut Anda Semua Sebagai Hartawan Surga Hartawan Ya Orang Yang Penuh Harta Yang Berlimpahkan Harta Dan Salah Satu Harta Duniawi Adalah Uang Salah Satu Ukuran Orang Disebut Kaya Adalah Uangnya Banyak Kok Romo Berani-Beraninya Menyebut Para Sahabat Kristus Ini Sebagai Hartawan Surga Apakah Romo Pernah Mendoakan Supaya Umat Katolik Itu Jadi Kaya Semuanya Ya Jelas Jelas Saya Mendoakan Juga Supaya Setiap Orang Katolik Tua Muda Anak-Anak Jadi Orang-Orang Kaya Jadi Hartawan-Hartawan Maksud Saya Adalah Bahwa Setiap Orang Katolik Semoga Menerima Kelimpahan Rahmat Karunia Allah Antara Lain Uang Sebanyak-Banyaknya Tentu Ada Yang Mendapatkan Lebih Banyak Ada Yang Mendapatkan Lebih Sedikit Tapi Saya Tetap Mendoakan Bahwa Setiap Orang Mau Menerima Seberapapun Dipercayakan Oleh Tuhan Kepada Kita Kepada Mereka Diterima Dengan Penuh Syukur Dengan Penuh Terima Kasih Dan Lalu Dipakai Sesuai Dengan Kehendak Allah Maka Umat Katolik Tidak Hanya Akan Menjadi Hartawan Dunia Tetapi Akan Menjadi Hartawan-Hartawan Surga Para Sahabat Presyus Saya Percaya Banyak Yang Sudah Menjadi Hartawan Surga Betul? Yang Belum Mari Kita Lihat Bagaimana Kita Bisa Menjadi Hartawan Surga Termasuk Yang Mungkin Merasa Dan Mengalami Saya Ini Uangnya Cuma Punya Sedikit Cuma Dipercaya Sedikit Oleh Tuhan Tetap Harus Jadi Hartawan Surga Oke Para Sahabat Presyus Para Hartawan Surga Uang Itu Duniawi Besok Kalau Mati Kita Tidak Lagi Bawa Uang Di Surga Tidak Perlu Uang Tapi Selama Masih Di Dunia Tuhan Mempercayakan Kepada Kita Harta Salah Satunya Ingat Salah Satunya Adalah Uang Yang Duniawi Ini Dipercayakan Kepada Kita Untuk Mendukung Kehidupan Kita Kehidupan Pribadi Kehidupan Keluarga Nah Uang Itu Menjadi Harta Surga Ketika Kita Memakainya Misalnya Untuk Makan Dan Minum Sehat Dan Sesukupnya Sehingga Badan Kita Menjadi Sehat Bisa Berkarya Bisa Ikut Certa Di Dalam Karya Tuhan Uang Juga Bisa Membantu Kita Ketika Kita Sakit Untuk Membeli Obat-obatan Sekali Sekali Lagi Itu Juga Untuk Mendukung Supaya Kita Bisa Sehat Segar Dan Berkarya Ikut Serta Di Dalam Karya Tuhan Tidak Hanya Hal-hal Jasmani Seperti Itu Yang Dihasilkan Oleh Uang Tetapi Juga Hal Rohani Yaitu Untuk Membuat Kita Semakin Merasakan Bagaimana Tuhan Mengasih Kita Dan Kemudian Kita Menanggapi Kasih Tuhan Itu Dengan Balik Mengasihinya Ada Macam-macam Sarana Yang Bisa Kita Beli Dengan Uang Misalnya Yang Paling Umum Adalah Buku Doa Yang Membantu Kita Untuk Berdoa Kepada Tuhan Atau Juga Gambar-gambar Rohani Patung-patung Rohani Itu Semua Bantuan Dukungan Kita Baik Kalau Itu Semua Ada Di Keluarga Kita Di Rumah Kita Jadi Para Sahabat Resjus Yang Bahagia Para Hartawan Surga Uang Sebagai Salah Satu Bahkan Selingkali Dikatakan Sebagai Ukuran Kekayaan Adalah Harta Yang Dipercayakan Tuhan Kepada Kita Untuk Bisa Menjadi Hartawan Surga Untuk Bisa Menimba Kekayaan Surga Memang Para Sahabat Resjus Yang Berbahagia Para Hartawan Surga Kita Juga Mendengar Dan Mengalami Dan Melihat Bagaimana Uang Seringkali Justru Bisa Menjerumuskan Manusia Untuk Menjauhi Tuhan Untuk Melupakan Tuhan Ketika Orang Hanya Memikirkan Uang Uang Dan Uang Bagaimana Cara Mendapatkan Uang Sebanyak Banyaknya Lalu Mungkin Menyimpannya Lalu Lalu Mungkin Merasa Kalau Sudah Punya Banyak Uang Hidupnya Sudah Aman Dan Terjamin Itu Juga Tidak Keliru Sama Sekali Tetapi Itu Tidak Sesuai Dengan Maksud Tuhan Nah Kalau Itu Tidak Sesuai Dengan Maksud Tuhan Dan Kita Melakukannya Berarti Uang Itu Hanya Akan Menjadi Barang Duniawi Saja Dan Hanya Membangun Hidup Duniawi Kita Saja Tidak Lagi Menjadi Harta Surga Bagi Kita Maka Para Sahabat Frejus Yang Berbahagia Para Hartawan Surga Kasih Kebaikan Kemurahan Hati Juga Bisa Ditunjukkan Dengan Uang Kita Bisa Membantu Saudara Saudari Kita Secara Langsung Dengan Memberikan Uang Kepada Mereka Yang Membutuhkan Atau Dengan Membelikan Barang-barang Kebutuhan Mereka Kita Bisa Mendukung Kegiatan Kegiatan Bersama Di Masyarakat Di Gereja Menyediakan Sarana Sarana Untuk Kehidupan Bersama Yang Lebih Baik Mau Tidak Mau Kita Harus Mengatakan Semua Itu Membutuhkan Uang Tapi Sekali Lagi Uang Tidak Dicari Uang Tidak Dikejar Demi Uang Itu Sendiri Tetapi Diterima Sebagai Harta Yang Dipercayakan Tuhan Untuk Membuat Tuhan Semakin Dikenal Tuhan Semakin Dirasakan Cintanya Dan Tuhan Semakin Dicintai Oleh Setiap Orang Para Sahabat Kresjus Sudah Memakai Uang Untuk Semua Keperluan Itu Bukan Sudah Menjadi Hartawan Surga Bukan Sudah Siap Untuk Semakin Mengajak Banyak Orang Menjadi Hartawan Hartawan Surga Bukan Kalau Yesus Mengingatkan Dalam Kutipan Injil Tadi Bahwa Kita harus Menggunakan Mamon Yang Tidak Jujur Yang Bisa Menjerumuskan Kita Menjauhi Tuhan Supaya Kalau Mamon Itu Tidak Bisa Menolong Lagi Kita Masuk Dalam Hidup Kekal Kita Mau Memakai Uang Kita Sebagai Tidak Hanya Harta Dunia Tetapi Harta Surga Nisaya Kebahagiaan Kita Sukacita Kita Di dalam Menerima Uang Yang Dipercayakan Kepada Kita Memakainya Dengan Gembira Dan Penuh Sukacita Akan Bisa Kita Alami Dan Kita Jalani Lalu Hidup Kita Memancarkan Mewujudkan Sabda Tuhan Sendiri Kita Percaya Pada Hal-hal Kecil Uang Salah Satu Hal Kecil Dalam Kehidupan Kita Tetapi Yang Dapat Menjadi Harta Surga Lalu Kita Siap Untuk Dipercaya Oleh Tuhan Pada Hal-hal Yang Besar Menyelamatkan Diri Kita Keluarga Kita Bahkan Masyarakat Kita Dengan Penuh Syukur Kita Terima Uang Sebagai Salah Satu Harta Kekayaan Dunia Untuk Menjadi Kekayaan Surga Marilah Kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Semoga Saudara Sekalian Dan Semua Yang Saudara Doakan Semakin Dapat Menerima Kelimpahan Harta Yang Dipercayakan Kepada Saudara Dan Memakainya Sebagai Harta Surgawi Oleh Kelimpahan Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Berkah Dalam Salam Sehat Salam Sejahtera Dengan Harta Kekayaan Duniawi Yang Menjadi Keharta Kekayaan Surga Kamsia Siesi Terima Kasih Sembah Nuun Thank you Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendengarkan Fresh Juice Sabtu 11 November 2023 Terima kasih Kepada Romo Willem Pau Untuk Renungannya Pada Hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice Kepala selamat menikmati